KPU Gerobogan menggelar apel siaga petugas panitia pembuk tahiran data pemilih atau Pantarli usai mereka dilantik dan diambil sumpah. Selanjutnya, mengawali tahapan pencocokan dan penelitian atau coklit petugas Pantarli mendatangi kediaman Bupati Gerobogan. Sementara itu, bawah selupati melakukan pengawasan melekat dan analisis selama pelaksanaan pencocokan dan penelitian atau coklit daftar pemilih yang dilakukan oleh Pantarli. Selamat setelah Bupati Gerobogan. Ratusan petugas Pantarli ini akan bertugas melaksanakan pencocokan dan penelitian atau coklit data pemuk tahiran data pemilih pemilu 2024 di wilayah Gerobogan. Apel siaga dihadiri oleh Bupati Gerobogan dan Forkopimda serta ditandai dengan penyempatan simbolis atribut kepada perwakilan petugas Pantarli. Apel siaga Pantarli dilakukan secara serentak di 280 desa. KPU Gerobogan menyiapkan kebutuhan Pantarli sesuai jumlah TPS. Proses coklit hingga 14 Maret 2023 mendatang dan petugas akan mendatangi rumah warga. Mengelola tahapan coklit, petugas Pantarli didampingi KPU Gerobogan dan Bawaslu mendatangi kediaman Bupati Gerobogan untuk mendata dan didaftar menjadi calon pemilih pemilu 2024. Usai didata, petugas menempel stiker di rumah didas sebagai tanda sudah dilaksanakan coklit. Sementara itu, Bawas Lupati melakukan pegawasan melekat atau waskat dan analisis selama pelaksanaan coklit daftar pemilih yang dilakukan oleh Pantarli. Bawas Lupati juga mengikatkan kepada Bawas Panwaslu Kelurahan atau PKD yang saat ini bertugas dalam waskat memastikan jumlah potensi kerawanan yang mungkin terjadi saat proses coklit. Bawaslu mewanti-wanti agar Pantarli yang bertugas sesuai nama yang dilantik PPS. Selain itu, perubahan status warga sipil menjadi anggota TNI Polri harus dicoret dari data pemilih. PKD juga harus mengawasi penempelan stiker di rumah yang sudah dicoklit.